Tewasnya Mirna Salihin diduga karena meminum kopi beracun menjadi perhatian publik selama dua minggu terakhir. Polisi hingga kini terus bekerja keras mengungkap misteri kematiannya. Kasus kopi beracun bermula 6 Januari 2016 lalu saat wayan Mirna Salihin, wanita berusia 27 tahun, tewas usai minum kopi Vietnam saat berkumpul bersama dua teman wanitanya di kafe di pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Pusat. Setelah sebelumnya ada dugaan meninggalnya Mirna disebabkan karena penggunaan obat diet bercampur dengan kopi, hasil penyelidikan lanjutan polisi kemudian justru menemukan adanya racun cyanida dalam kopi Vietnam yang diminum oleh Mirna. Polisi kemudian melakukan sejumlah rekonstruksi dan memanggil saksi-saksi terkait untuk mengungkap kasus ini, termasuk dua teman wanita Mirna yang diketahui saat itu bersama dengan Mirna. Penyelidikan polisi kemudian mengerucut pada salah satu teman Mirna, yaitu Jessica. Itu yang dia bohong sama saya satu, ini perlu diklarifikasi nih, biar wartawan juga tahu supaya masyarakat tahu. Saya tanya, ini Mirna meninggal minum kopi Vietnam? Iya, om, tanya gitu kan. Saya tanya, loh kamu minum apa? Minum air mineral? Nah itu tuh yang belum mungkin dicatat. Dia ngebohong, ternyata setelah saya lihat bonnya, tiga, dua koktel yang beralkohol, satu Vietnam Miss kopi. Saya sedih aja teman saya meninggal ya. Kita membantu polisi kan lagi bergerak keras buat mengukamkan siapa yang dibalik ini semua. Saya juga maunya tuh kayak gitu, yang terbaiknya aja. Mbak, di dalam, kamu tahu gak asal itu dari mana? Saya tidak tahu. Pemeriksaan ini kan masih berlanjut. Kami minta semua pihak berkata, bicara, menyampaikan apa yang dia lihat, dia dengar dengan jujur, sejujur-jujurnya. Karena kalau tidak jujur, insya Allah kami bisa penetrasi, mengidentifikasi di mana titik ketidakbenaran keterangan. Siapapun. Jadi kami minta siapapun yang diperiksa berkata apa adanya. Itu saja. Tim penyedik kepolisian menyebutkan telah memiliki empat alat bukti untuk mencerat pembunuh Mirna. Empat alat bukti tersebut terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen, serta petunjuk. Kasus ini menyedot perhatian masyarakat selama dua minggu terakhir, termasuk di media sosial. Menanggapi kasus ini, kriminolog Universitas Indonesia Yogo Trihendiarto mengatakan bahwa pihak kepolisian sudah memprosesnya secara matang dengan prosedur yang tepat. Sehingga keluarga dan masyarakat hanya perlu menunggu dengan sabar segala proses yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Polisi bisa menemukan apa alasan motivasi dari tersangka atau calon pelaku ini melakukan tindakan pembunuh terhadap korban tadi. Memang harus diuraikan. Perilaku pembunuh ini bukan dilakukan secara tiba-tiba, tapi ada alasan yang mendasari mengapa seseorang dijadikan sebagai target korban pembunuhan dengan cara diracun tadi. Yogo melihat kasus ini merupakan kasus pembunuhan yang secara motif berkaitan hubungan antara pelaku dengan korban. Ada pun motif yang mendasari, diduga rasa dendam karena alasan mendasar yang berkaitan dengan harga diri pelaku. Tito Bostia, Randy Aprilio, MNC Media, Jakarta